Beberapa pesantren yang terdampak dari kasus pelajaran seksual ini kita coba untuk bantu secara pendampingan Utamanya pendampingan korban sih Karena ya kalau hukum itu kan kadang ada yang kuat advokasinya Kadang juga kita gak kuat untuk mengadvokasi Perempuan itu ketika sudah jadi korban mau mengungkapkannya saja itu sudah penuh dengan ancaman Intimidasi, sekarang saya provos Provos itu semacam kayak polisinya Garva Jadi nanti kalau ada komandan-komandan Garva yang terkembangan itu ngadepinya sama saya Halo Timelover Jumpa lagi dengan saya Kang Amar di Timepodcast Kali ini saya kedatangan Dan tamu spesial Perempuan cantik Ini saya agak apa sedikit nervous ini Karena bintang tamu saya ini meneng ini Lain dengan sebelum-sebelumnya Sehingga saya harus menyesuaikan Jadi tamu saya pada kali ini adalah Ning Vetra Vetra Nur Hikmah Vetra Nur Hikmah Gimana kabarnya Mbak Vetra? Alhamdulillah Saya Sebelumnya belum saya selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih sudah datang di Apa Room Kami Di Timepodcast Udah-udah Timepodcast ini Kesahabatan berkahnya Dari Organisasi Dibawah Timpulak Ning Vetra Banyak dikenal di lingkungan Teman-teman Kalau yang cowok itu Batset Kalau yang perempuan apa Nang banyak Garva Garva Seorang Ning kok mau di Garva itu loh Kok bisa tau Ning Gimana sih ceritanya itu? Sebelumnya sih Karena Kita melihat Utamanya di Yogyakarta ya Itu kader NU itu kan Minimal Minoritas Kita sedikit jumlahnya Ketimbang kader yang lain Kayak contoh Muhammadiyah kan memang basisnya disini Sehingga kita tuh Berpikir bagaimana Cara untuk merekrut teman-teman perempuan ini Agar minat Masuk kepada Fatayat Karena saya aktifnya di Fatayat ya Belum musliman Garva itu jadi Fatayat ya Garda Fatayat Jadi Garda itu kan Identik dengan sesuatu yang di depan Melindungi Garda depan gitulah Fatayat Jadi Itu menjadi salah satu Kreasi kami Untuk bagaimana Bisa menjadi pintu rekrutmen Bagi teman-teman Kader yang Mau masuk ke Fatayat Nah Kita mendesain Agar Garda ini Tidak melulu isinya Seperti pengajian Tetapi kita membuat Apa namanya Kegiatan-kegiatan lapangan Yang juga itu Manfaat untuk perempuan Meningkatkan kapasiti Dari perempuan Tapi Isinya adalah Tentang nasionalisme Kemanusiaan Moderasi Seperti itu Jadi Garva itu semacam Kayak Satgas gitu ya Ya Kalau yang di ANO Yang cowok itu Banser itu ya Kalau yang perempuan Garva namanya Itu aktivitasnya Selama ini apa Yang biasa Dilakukan Nah Ini kan ketugasannya Lebih ke lapangan ya Jadi Kaitannya dengan Manajemen masa Itu kan kita Setiap kali itu NU pasti Yang identik adalah Acara pengajian Itu melibatkan Banyak jamaah Nah Credit management inilah Yang kemudian Kita ambil Sebagai salah satu Apa namanya Cara Kita itu nanti Belajar bagaimana Protokol yang baik Ketika di acara-acara Pengajian Kemudian selama ini Adanya Bunyai tokoh Perempuan Itu kok Yang awal Laki-laki Laki-laki Berkata kurang nyaman Jadi kita Kita hadirkan Garva ini Untuk bisa Mengawal Korobunyai Atau tokoh perempuan Dengan Mereka juga Lebih nyaman Jadi Garva itu Mengawal Bunyai Atau ning Yang Di Hadir di tengah Masyarakat Dan Secara uniform Seragam itu kan Juga yang Ada beberapa Perempuan Yang menggunakan Celana Tetapi celana Lapangan kan Biasanya agak Lebih ketat Gitu ya Pak Jadi Kayak Apa ya Di Anunya itu Acara pengajian Tetapi Dengan Dengan Ada teman-teman Yang aktif Di lapangan Dengan kostum Yang Celana kan Enggak matching Sehingga Garva ini tampilnya Dengan rock Pakai rock Satgas ya Pakai rock Satgas pakai rock Pakai seragam Yang Seperti Banzer Seperti itu Jadi Kesan tunanya Tetap ada Satu Garva itu Di protokoler Yang kedua Yang kedua Di kemanusiaan Itu Garva Terlibat Kedalam Fatgana Fatayat Tangga bencana Jadi Beberapa titik Yang kemarin Kita lakukan Apa namanya Dropping Bantuan Itu Diawali Di tahun 2018 Dimana Daerah Bantul Kemudian Daerah Kulonprogo Daerah Bumukidul Banyak Terdampak Musim Yang tidak baik Kayak Banjir Longsor Itu kan Daerah-daerah itu Berarti Tidak hanya Mengamankan Bunyai Danding Yang ada Di tengah Masyarakat Tapi juga Kebencanaan Kemanusiaannya Bedanya Apa Kita dropping Bantuan Donasi Itu Tidak berupa Hanya Sembako Tetapi Kebutuhan Perempuan Dan anak Utamanya Jadi Contohnya Kan Kalau Relawan Itu Kadang Terlupa Bahwa Korbannya Itu Juga Anak Dan Perempuan Jadi Perempuan Punya Kebutuhan Khusus Masa Bulanan Itu Kadang Mereka Tidak Terpikir Untuk Memberi Bantuan Yang Seperti Itu Garva Masuk Kesana Garva Masuk Di Ruang Ruang Itu Jadi Kita Datang Bawa Susu Bawa Maaf Apa Kembalut Kemudian Daleman Pakaian Perempuan Pakaian Anak Dan Itu Yang Kami Lakukan Di 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 Banyak Ada Berapa Yang Garva Di 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 Pas Sekarang Saya sudah Domisioner Saya jadi Di Provos Provos Itu Nanti Ketugasan Saya Menjaga Kode Etik Teman-teman Yang Bertugas Di Garva Kalau Yang Lima Tahun Kemaren Sebelumnya Saya Jadi Kasat nya Kasat Itu Kepala Satuan DIY Kasat Korwil sekarang saya provos provos itu semacam kayak polisinya Garva gitu ya jadi nanti kalau ada komandan-komandan Garva yang kegemaran itu ngadepinya sama saya gitu ya ini juga katanya Anufetra juga aktif di apa namanya Nawanding apa yang menemui punyai daning termasuk daidai perempuan itu ya Mubaligo apa itu namanya CP3M kepanjangannya CP3M itu jamiah perempuan pengasuh pesantren dan Mubaligo yang anggotanya terdiri dari anggotanya kita memang anggotanya apa namanya tertentu ya disitu dari kalangan duriah pesantren dan juga perempuan yang dia sebagai Mubaligo atau sebagai pendai ya katanya Anufetra juga adi JP3M apa itu JP3M tadi JP3M itu jamiah perempuan pengasuh pesantren dan Mubaligo atau perkumpulan perempuan pesantren yang dia berlaku sebagai pemimpin pesantren atau putrinya pemimpin pesantren dan da'iyah seperti itu jadi anggotanya itu para punyai neng ayah siturianya pesantren gitu ya se-indonesia se-indonesia bahkan seluar negeri di luar negeri juga ada juga ada diaspora kita keanggotaannya sudah ada 12 negara jadi itu nawaning diaspora lah seperti itu itu sudah membentuk kepengurusan kepengurusan yang luar negeri ya PCI pengurus pimpinan cabang pimpinan cabang kalau yang JP3M tadi secara keseluruhan ada berapa orang banyak ya keanggotaan JP3M itu kalau dari kabupatannya saja kita ambil contoh Sleman Sleman itu pesantrenya terdata 612 itu dari semua aliran ya Nah kalau JP3M ini khusus yang NU itu saja ada sekitar 30-an lah kita ambil rata-rata 31 kabupaten kali sejawa sejawa sudah berapa itu kebanyakan kan dari Jawa kita Sumatera juga sudah bergabung Kalimantan bergabung Papua-Papua di Nabire ada pesantren juga sampai Sampai sana juga Sampai sana Sulawesi belum Sulawesi belum Nah kalau Ning Fitra aktifnya di yang di JP3M nya atau ada yang spesifik lagi kalau di JP3M itu ada kepengurusan Nyai dan kepengurusan Nawaning saya di kebetulan saya jadi ketua umumnya Nawaning JP3M Nawaning ya Nawaning itu apa ya putrinya putrinya yang muda gitu kalau yang laki itu Gus itu ya ya kalau laki gawagis gawagis ya laki gawagis ya terus kalau program-programnya selama ini saya banyak denger juga Ning Fitra itu kan banyak selain di Garfo tadi banyak aktif di lingkungan apa advokasi terhadap perempuan dan anak ya itu yang seperti apa eh jadi kalau eh kita melihat atau realita yang sekarang ada ya di surat tabah dan sebagainya itu permasalahan perempuan ini kan banyak sekali utamanya tentang keterasan seksual dan itu sudah merambah di dunia pesantren jadi saya dan teman-teman ini eh beberapa beberapa pesantren yang yang terdampak dari kasus pelajaran seksual ini kita coba untuk bantu secara pendampingan utamanya pendampingan korban sih lebih kepada psikisnya psikisnya ya karena eh ya kalau hukum itu kan kadang ada yang kadang ada yang yang kuat advokasinya kadang juga kita enggak kuat untuk mengadvokasi tapi yang paling penting itu kan bagaimana mental dari korban pemulihan mentalnya ya karena mereka tuh masih punya masa depan yang panjang itu jadi ya ngerasa ngilu lah ketika sesama perempuan menghadapi permasalahan seperti itu enggak ada enggak ada penguatan enggak ada pendampingan itu kan hopeless banget gitu itu kalau selama ini yang apa diadvokasi oleh Ningvetra itu didampingi ya bukan diadvokasi ya didampingi lah didampingi para korban kekerasan baik itu di rumah tangga perempuan ibu-ibu maupun anak-anak itu apakah di DI juga ada yang di luar DI 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 ada di luar DI juga ada kita sama teman-teman kan ada ada grup sendiri ya yang menangani itu dan kita kita juga bertukar metode kayak gitu kan karena kan kebetulan saya dulunya di psikologi gitu jadinya untuk trauma healing itu ada ada basicnya lah ya ada basicnya jadi mulai dari kita membuka diri untuk mendengarkan kemudian membuat mereka menumpahkan semua unek-uneknya semua ketakutannya agar kebekuan itu bisa cair dan mereka tuh bisa punya harapan gitu semangat lagi ya semangat lagi dan itu tuh nggak nggak semudah membalikkan tangan ya prosesnya tuh lama tapi yang didampingi itu apakah semuanya itu ada kaitannya dengan pesantren atau di luar pesantren juga ikut diberikan pendampingan juga kaitan dengan pemulihan mentalnya yang sama sih korban kita pendampingan itu ada yang di luar pesantren ada yang ada yang juga bagian dari pesantren gitu ada nah kita lebih fokuskan kepada yang di dalam pesantren karena kan hal-hal begini kan apa menurut saya jarang lah ya apa apalagi teman-teman kayak Aning Fitra ini sebagai pengasuh pondok pesantren mau bersipur ya mengurusi hal-hal yang di luar pesantren masalah-masalah gitu kan berarti kan cukup ini ya sehingga apa bisa menjadi inspirasi buat perempuan yang lain juga begitu berharap begitu dengan dengan mensounding seperti ini itu kan menguatkan simpul-simpul perempuan yang lain yang sebetulnya tuh di lingkungan kita terdekat itu pasti kita terdapati ada pelemahan-pelemahan pada perempuan sebetulnya kalau hambatannya apa Aning selama ini yang dialami ketika memberikan pendampingan ke teman-teman yang mengalami apa ya masalah dikaitannya dengan perempuan dan anak tadi kendala apa problemnya apa problemnya yang paling utama ya konstruk sosial yang sudah membentuk paradigma dari mereka untuk perempuan itu kalau berbicara itu harus hati-hati dampaknya seperti ini tetapi berbeda dengan laki-laki laki-laki tuh kayak tidak berpikir panjang kalau mau berbuat sesuatu gitu loh jadi perempuan itu ketika sudah jadi korban mau mengungkapkannya saja itu sudah sudah penuh dengan ancaman, intimidasi, intimidasi yang nantinya loh kok kamu membuka hal-hal seperti itu berarti kan kamu perempuan yang nggak benar gitu loh padahal dia sudah jadi korban ya korban sudah ketika memberikan bahasanya mungkin sambat malah dikinar lagi maksudnya kan tidak begitu ya jadi kebanyakan hambatannya itu ya dari lingkungan sekitar yang belum terbuka tentang paradigma yang seperti ini gitu loh bahwa ya kalau itu sudah tidak ada masalahnya tidak ada baiknya ya harus dibuka gitu loh biar ada keadilan mereka tuh kayak semakin ketakutan kalau bicara pemerintah sendiri misalnya perundang-undangan atau aparat penegak hukum itu gimana sudah apakah sudah sesuai dengan harapan lingvetra atau masih hal-hal yang perlu penyempurnaan gitu kaitannya dengan pemerintah atau undang-undang lah gitu untuk masalah ini ya masalah KDRT pelajaran seksual seperti itu sensitif sih sebetulnya tapi saya merasa masih kurang ya penekanan intervensi pemerintah tetapi ya cukup kita apresiasi bahwa undang-undang TPKS ini sudah disahkan itu juga sudah wah alhamdulillah banget itu untuk perlindungan kita meskipun masih juga banyak yang menggoyangkan di belakang gitu kan masih nawar-nawar seperti itu tapi realitanya memang belum-belum bisa meng-cover semua kejadian-kejadian itu dengan undang-undang seperti itu karena itu mungkin saya dengar-dengar Ningvetra juga dalam pemilu 2024 ini mau ikut nyalon katanya ini di informasinya bener sama karena itu mungkin kemudian menjadi motivasi agar lebih besar perannya terhadap pendampingan gitu ya salah satunya kan jalur legislatif itu kan bagaimana kita bisa meng-intervensi kebijakan yang ya itu menjadi apa namanya jeritan dari masyarakat jeritan dari rakyat yang tidak terselesaikan nah itu saya pengennya kalau saya dengan cara edukasi sosialisasi program-program itu sudah kami lakukan tetapi kan dampaknya ya tidak meluas tidak terlalu signifikan ya dengan dengan saya bisa membuat kebijakan ini kan dampaknya lebih luas untuk kompetisi Pilek di tingkat apa nih? Bismillah ini yang pertama kalinya saya mencoba kok alhamdulillahnya ditempatkan di tingkat RI oh DPR RI iya dari partai apa nih? dari partai Nasdem nomor urut berapa nih? nomor urut tiga ya spesial yang tiga ini ya masih terbilang nomor cantik sih ya 1, 2, 3 gitu ya semoga nanti hasil maksudlah kan yang garfa itu sebenarnya masih ada satu lagi yang bagus tuh tentang nasionalisme itu hubungannya kita partai itu sudah kerjasama dengan NGO luar negeri yang namanya SHERF SHERF itu tentang SHERF itu tentang teroris iya kita itu apa? penjabarannya seperti apa? ya jadi kita ada pelatihan bagaimana mendeteksi narasi ekstremisme terus kemudian melihat jiri-jiri orang yang teroris seperti itu nah itu disekolahkan kepada teman-teman garfa sehingga teman-teman garfa itu yang menyebar di berbagai apa namanya pelosok-pelosok gitu ya kalau NO itu kan ada di pinggir-pinggir gitu kan ya jadi mereka bisa mengidentifikasi ada 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 ciri-ciri atau keanehan dari orang yang baru pendatang yang biasanya jadi apa namanya kerjasama dengan mana negara mana? SHERF 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 sama HARMONY HARMONY kalau nggak salah HARMONY itu punya e-Belanda ya kalau yang sama SHERF itu kita sampai kerjasamanya tuh di angka 148 juta untuk bikin workshop itu workshopnya itu berarti saw Indonesia itu ya apanya enggak Jogja doang kalau Jogja itu spesial berbiasa ya bisa kerjasama kaitan dengan itu mungkin bisa ditiru itu dengan apa Alhamdulillah kalau teman-teman kalau teman-teman fatayat itu memang agak ngigit ya yang di Jogja ini termasuk kalau yang untuk anak-anak kepedulian anak-anak kita tuh juga kerjasama-sama aman aman Indonesia save the children save the children itu kan juga luar ya itu yang khusus untuk penanganan traumatik anak-anak semakin majunya fasilitas kehidupan kita ya kita tuh secara pengasuhan itu mengalami penurunan meskipun secara edukasi iya tetapi prakteknya enggak bahkan boro-boro tentang pengasuhannya tentang yang asupan anak-anak itu juga sekarang mengalami masalah meskipun di kota negara maju kita ada namanya stunting kota apa itu stunting kota itu ya anak tercukupi tetapi tidak bergizi tidak makan micin maksudnya ya terlalu banyak dan itu tuh itu tuh apa isilah yang menjadi permasalahan permasalahan kemarin saya soan ke kelurahan yang mencatur pak lurah juga menyampaikan mbak tolong dibantu kami untuk mengatasi stunting kota depok ini tinggi stunting kotanya ya di Sleman itu angka stuntingnya menarik temuannya dari apa jenis kesehatan Sleman itu bahwa angka stunting itu tinggi dan tingginya maksudnya termasuk tinggi tapi rata-rata ironinya bahwa anak yang mengalami stunting itu dari keluarga ekonomi iya bukan artinya bukan karena miskin iya tapi ya pola pengasuhan pemberian pilihan asupannya asupannya iya anak semuanya sibuk kerja terima kasih iya sama-sama kan selalu ya dan terkabul amin namping terima kasih namping terima kasih terima kasih